ini adalah wujud dari tanaman lili hujan atau bawang seberang bonginya sangat cantik dan beraneka warna ya dari tanaman lili hujan ini ada yang pink terus ada yang putih ini adalah bentuk dari umbi si lili hujan atau tanaman lili hujan ini yang dipakai untuk membuat ramuan obat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya mas min bunga liar disini kali ini kita ketemu lagi di area yang alam yang masih liar untuk mengenal manfaat satu tanaman bias tanaman apa ini sebelum kita mengenal tanaman ini jangan lupa dukungannya dengan cara like komentar dan subscribe-nya serta share-nya kalau bermanfaat Hai nama tanaman ini adalah si lili hujan atau lili hujan putih karena warnanya putih ya dan tanaman ini mekar kalau habis hujan jadi dia dinamakan lili hujan Hai dia adalah bunga paling banyak dibudidayakan di seluruh dunia kalau di Jawa dia dinamakan bawang seberang Hai dia juga terkenal dengan bunga bakung peri putih karena warnanya mungkin putih ya dan ini adalah bentuk dari daunnya Hai kalau nama latinya adalah spirantes Candida dia berasal dari Amerika Selatan Mexico dan Columbia Hai tanaman ini pertama kali dikenalkan tahun 1823 lalu kandungannya apa ya kandungannya kandungannya adalah zat licorin nerinin hemantamin dasetin zat separantin dan zat sitosterol lalu zat stigmaterol dan heptaposan Hai lalu kasiatnya apa ya kasiatnya adalah meredakan kejang pada anak-anak lalu dia dimanfaatkan untuk membantu menghilangkan bekas luka yaitu umbinya yang dipakai ya ia juga dapat mengatasi sulit tidur dan menurunkan demam cara membuat obatnya adalah untuk gigitan serangga ya ambil umbi lalu dihaluskan hingga jadi pasta dan ditempelkan pada bagian yang sakit Hai itulah perkenalan tingkat kita dengan sit tanaman cantik ini yang bernama lili hujan atau bunga bakung kori putih semoga bermanfaat kiranya cukup setian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih